Bisa ya? Bisa ya? Resmian ICCA Dan gue liat ada Avatar gue dong Disini Gokil Nih bro, lo yang bertanggung jawab nih Kok mirip banget mukanya sama gue? Harus dong Tepernas yang terbaik pasti Kan kayak tapi lamanya Anda siapanya? Oh saya support bos Siap 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 Mau lo dijelasin Dia terima Eh, lepas di panggungnya Kita foto Di dunia digital itu Dengan kehidupan nyata Dengan kehidupan kita Jadi ada ekosistem yang dimiliki dari Prestige Corp Dan ekosistem yang dimiliki dari Leslar Entertainment Leslar Metaphys Perkembangannya Begitu pesat guys Kita tahu bahwa Token-token Sebelah rupanya banyak yang anjrok Tetapi tidak Dengan Leslar Metaphys Tentu hal ini Menjadi antusiasme Tersendiri dan kepercayaan Pasar Pada Yang namanya Token Leslar Apalagi Yang terbaru Ada yang namanya ya Miniatur Rizky Di Bilal yang begitu tampan Mempesona Ya, Avatar Bilal lah guys ya Dan Di hari ini pula Rupanya Kian Membesar Yang namanya Leslar Metaphys Kita tahu Bahwa Leslar Metaphys Asia Sudah Diresmikan Dan Tentu dengan Jalinan kerjasama ini Diharapkan Oleh Rizky Bilar Dan Rudy Serta Timnya Untuk Semakin Berkembangnya Dan Tetap Bertahannya Tetap Pada Porsinya Artinya Kita tahu Bahwa Token-token Sebelah Banyak yang anjrok Tetapi Token Leslar Tetap Meroket Dan Tentu hal ini Menandakan Bahwa Yang namanya Bangsa Pasar Anemo masyarakat Harapan masyarakat Kepercayaan masyarakat Pada Token Leslar Sangat Besar Dan Tentu saja Dalam Pertama Ya Kita tahu Dalam Masa Ia Dilaunching Saja Dilaunching secara free part Dan secara umum Ludis Dan Dari Harga Semula Langsung Naik Signifikan Ya Berapa Persen Meroket Tidak Tanggung-tanggung Tentunya Mereka Yang beli 6 jutaan Kini bisa merap Satu token Saja Dengan harga yang Cukup Fantastis Antara 30 jutaan Wow Wow Sungguh sangat luar biasa Tentu hal ini Menjadikan Perkembangan Bisnis Risky Bilar ini Dengan didukung Istrinya Tentunya Karena Metafus Leslar Ya Leslar Metafus Tentu hal ini Merupakan Bisnis bersama Bisnis Keluarga Dan Sebagaimana disampaikan Oleh Bilar kemarin Merupakan Aset Yang akan Diturunkan Pada Putra Putra Mereka Putra Putri Leslar Ya kita doakan Idola kita Dengan Peresmian Sekarang Tentu Kita berharap Rezeki Mereka Dilancarkan Dan Kalian semua Yang Men-support Dan mendukung Selama ini Dipermudah Rezekinya Digampangkan Segala urusannya Tentunya Kita saling Mendoakan Untuk mendapatkan Berkah Dari Yang Maha Kuasa Tentu Bambang Susat Yoh Sebagai Salah satu Tokoh Yang merupakan Ketua DPR Mia Tidak Main-main Kembali hadir Pada Acara Kali ini Tentunya Dia sudah membaca Token Sangat Luar Biasa Ya Kita tahu Semakin Menguat Tidak Anjelok Seperti Token Sebelah Dan Inilah Berbagai komentar Terkait hal itu Kalian Simak Entar Kalian Kasih Komentar Bagaimana Menurut kalian Tidak 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 Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukkan Agar tambah seru ke uang mereka berdua Yang soh selalu akan kita sajikan Kabar terbaru terupdate tentang Selebriti tanah air dan manca negara Yang bakal bikin kita semua happy senang Dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya Oke itu saja kabar dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk bye bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton